Terima kasih telah menonton! 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 takut itu hantu atau apa yang aku khawatirkan itu orang jahat Iya kan itu terus aku dengar dari suaranya itu bukan suara tetangga gitu itu tuh enggak ada yang suaranya seperti orang yang manggil itu enggak ada asing lagi asing itu suaranya asing gitu kan suaranya dia itu masih gadis sementara lingkungan aku tinggal tuh rata-rata itu udah ibu-ibu kan aku masih diam dia ketok pintu lagi anggil Assalamualaikum Barsa gitu Mbak bilang begitu akhirnya aku bangun aku bangun aku duduk aku diamin aku perhatiin itu suara lama-lama tuh aku berfikirnya begini Mas ini orang nganggil bolak-balik kayaknya kok ada yang penting gitu kan kayaknya yang penting akhirnya was aku bismillah aku bangun terus aku ke ruang tamu kan aku ke ruang tamu itu lampu aku nyalain biar terang aku ngintip dari korden itu di balik pintu itu ada tiga cewek ceweknya cantik-cantiknya Masya Allah Mas cantik-cantik banget mereka pakai baju dress item pakai pasmina pasmina juga item tapi pasmina tuh asal sampir gitu loh kayak gitu was ngono aku ini kok aku nggak kenal sama siapa namanya sama gadis-gadis ini gitu ini anak mana gitu aku buka pintu tapi memang sebelumnya aku liatin dulu ya kakinya aku takutnya dia kakinya nggak nampak kalau kakinya nggak nampak itu katanya tapi kan aku lihat oh aman aku buka pintu dua cewek ini senyum kan mereka bertiga yang dua senyum aku langsung nanya Mbak nyari saya saya langsung nanya gitu refleks itu terus katanya iya Mbak gitu ini bener rumah Mbak Arsian tukang rias gitu Iya saya sendiri kata saya gitu ada apa yang Mbak saya bilang gitu ini Mbak kami mau minta tolong tolong dirias kata dia begitu aku bengong kan minta dirias aku tanya sekarang aku bilang begitu Iya Mbak dia gitu bayangin Mas sekarang jam 1 malem dia minta dirias otomatis kita berpikir dong ini enggak salah jam 1 malem minta dirias ibaratnya gini loh Mas aku tuh biasa ngerias paling pagi itu setengah tiga setengah tiga itu pun orang-orang tertentu misalnya pengantin yang mau akad pagi itu itu pun kan pasti biasanya di gedung karena mereka ngejar ngejar penghulu kan tadi aku nanya sekarang iya gitu aku menolak juga nggak enak ya mereka udah sampai kan udah sampai di tempatku aku persilahkan mereka masuk kita masuk terus mereka duduk duduk aku nurunin beauty kesku kan waktu itu beauty kesku masih beauty kes yang lama itu aku turunin aku keluarin isinya tata tata aku sempat nanya sama mereka tinggalnya dimana deh gitu Hai kata mereka eh kata si bocah ini tadi yang cewek ini bilangnya jauh mbak dibilangin begitu jauh mbak ngebutin lokasi sebelumnya nggak nyebutin lokasi aku tuh heran ingin lho Mas Hadid dari ketiga cewek ini aku perhatikan itu yang paling banyak ngomong itu satu terus yang satu lagi itu dia ramah sih anaknya tapi cuman senyam senyum gitu yang satu ini ini juteknya minta ampun masuk aku ngeliat dia aja bergidik gitu takut gitu yang jutek itu yang tadi pertama kali buka pintu dia nggak senyum sendiri Iya itu dia yang jutek ya jutek banget pokoknya wajahnya pokoknya nggak enak dilihat nah kalau yang satu ini memang enaknya ramai nih kayaknya juru bicaranya apa gimana saya nggak ngerti ya terus kan tadi aku tanyakan tinggalnya dimana gitu kan katanya jauh mbak gitu ya usah aku nggak ngeliatin pertanyaan karena kondisi aku bangun tidur aku izin mereka untuk cuci muka gosok ngebut itu aku di belakang begitu mau ke depan tuh suasananya tuh hening banget gitu loh Mas heningnya tuh bukan hening yang sewajarnya sih aku tuh kayak kayak keperangkap di apa ya di dimensi lain lah ya itu tuh hening sepi terus terus pokoknya nggak enak lah gitu terus aku ke depan aku ke depan ngeliat bosnya itu tuh mereka tuh bengong nggak ada yang saling ngomong satu sama lain itu juga nggak ada terus tatapan mereka itu juga nggak gimana gitu kan itu aku tuh sebenarnya udah mulai ngerasa gitu cuman aku aku berusaha untuk terus berpikir positif ya Mas ya aku bilang ke mereka ayo siapa duluan yang mau dirias saya bilang begitu kan ini tiga orang datang tiga-tiganya mau dirias tiga-tiganya minta dirias kirain cuman satu duanya nemenin gitu makanya kan saya tanya makanya itu kan mereka bertiga ini tadi awalnya kan saya tanya kan ada perlu apa gitu kan oh kami minta tolong dirias gitu kan tadi kan gitu akhirnya karena dia bilangnya begitu makanya saya bilangnya ayo siapa dulu yang mau dirias masalah nanti yang dirias siapa kan aku nggak tahu kedepannya sebelumnya itu sih gadis yang banyak omong ini airnya maju duduk nih duduk mulai aku iniin mulai aku dandanin aku pakai in foundation apa segala macam Alhamdulillah nggak ada masalah terus kami juga sempet ngobrol ngobrol bahasa-bahasa ngalor ngidul terus karena tadi aku nanya nggak dijawab Hai akhirnya aku nanya ulang mbak-mbak ini tinggalnya dimana tuh gitu jauh mbak di Jakarta pusat gitu di Jakarta pusat kata gitu karena dia jawabnya begitu terus saya tanya lagi tadi kesini naik apa Hai naik mobil mbak sampai disitu saya berfikirnya Oh mungkin ini naik mobil mobilnya ditinggal di jalan depan gitu karena memang gang yang mau masuk ke tempat kami ini kalau malam itu memang di portal Mas Hadid cuman aku mikir lagi Mas Hadid mikirku yang bikin aneh itu gini loh itu jalan yang mau ke rumah aku itu jalur sepi Mas itu gang rumah saya itu cuman cukup untuk dilewati satu motor mes Nah itu gang ke rumah saya dan rumah saya itu enggak ada pelangnya saya memang punya usaha saya usaha jahit saya ngerias tapi enggak ada pelanggada pelang namanya sekarang diologika Mas masuk akal enggak dia tahu tempat saya dia mau nanya sama siapa enggak ada yang bisa ditanya kok dia bisa tahu saya di situ ngerias gitu tahu nama juga tahu nama juga maka di situ udah udah jadi pertanyaan sebenarnya buat saya terus saya nanya begini ke bocah itu ke yang saya rias ini lah kok tahu kalau Mbak Arsa ngerias emang kita udah pernah ketemu sebelumnya dia bilangnya begini kalau Mbak Arsa mungkin belum pernah lihat saya tapi kalau saya sangat bahasa coba lihat dimana kata kata saya begitu apa mungkin kita pernah ketemu di gedung kata sih gitu ya saya pikir karena saya biasa ngamen dari gedung ke gedung tiap hari Sabtu minggu mungkin kenalan ini bocah itu bilangnya enggak gitu loh terus besmono saya tanya begitu kan apa kita pernah ketemu katanya enggak saya mikir lagi gitu emang mbak-mbaknya ini tinggalnya dimana toh gitu saya tegasin lagi tinggalnya dimana gitu kok bikin saya penasaran jadi saya penasaran sebelah mana terus kata dia bilangnya begini itu lomba tempat saya itu yang mau ke arah tanah abang kata dia begitu jadi saya sering lihat Mbak Arsa lewat depan rumah saya kata kalau Mbak Arsa ke arah sana ke arah tanah abang kata dia begitu kan saya diem sampai disitu mas saya diem saya mikir lagi dia bilangnya di Jakarta Pusat saya tinggal di Halim kalau mau ke tanah abang itu jalur yang saya lalui Mas itu kan jalur rame semua Mas itu tuh sepanjang jalan tuh seingat saya tuh nggak ada perkampungan rame lah pokoknya daerah rame ada kata dia paling ya toko atau mungkin bengkel gitu kan tapi oke lah mungkin gadis-gadis ini tinggal di daerah situ misalnya cuman yang bikin saya ya heran kok dia tahu itu saya satu banding satu juta orang yang lewat siroh kok dia tahu itu saya kok dia tahu saya merias kan seperti itu Mas terus saya diep karena saya udah 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 nggak bisa mikir gitu loh udah nggak sampai pikiran saya itu kesitu tuh udah nggak sampai saya diem saya dandani itu bocah lagi sesekali saya ngelirik ke bocah yang dua tadi pas saya beradu pandang sama si cewek yang satunya senyum tapi kalau ke yang satunya saya malah dipenderlangi juta gitu juta banget mukanya pokoknya enggak enak banget lah dilihat gitu saya dandani lagi terus karena hening ya hening saya nanya lagi kasih cewek yang saya harus ini kok dan kok sepagi ini kata segitu memang mau ada cara apa wajar tamas pertanyaan seperti itu kenapa nggak besok aja pas hari siang terus cewek mbak ini bilangnya gini habis gimana ya Mbak Arsa maaf banget kalau pagi-pagi udah ganggu bahasa ini memang mendadak mbak acaranya dia bilang gitu mendadak gimana Mbak saya bilang gitu kata dia Iya ini di tempat saya mau ada pengajian ambar pengajian ambar dalam rangka apa wajar kamu saya nanya dia ini tempat kami mau kedatangan ini mbak ada tamu mau ada waliullah ke tempat kami saya tuh enggak mudeng ya Mas karena saya jujur aja kalau untuk masa lagama saya enggak terlalu ya yang 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 paham banget itu enggak saya pikir waliullah yang datang apa mungkin se-se-ini Habib atau apa gitu kan kalau misalnya hanya untuk pengajian sampai Danden jauh-jauh orang masuk akal gitu loh jauh banget jauh banget emang di daerah Jakarta pusat sana enggak ada tukang rias kok sampai jauh-jauh sampai ke Halim buat yang di luar Jakarta ini jaraknya mungkin 10 sampai 20 kilo mungkin ya 20 kilo kan 20 kilo dan yang belum pernah lewat daerah dari Halimau ke Tanah Abang itu gue gambarnya sedikit jalanannya itu jalanan gede ya jalan gede utama bukan jalanan yang perkampungan betul jadi ini agak sulit dinalar ya kalau dia tahu mbak cuman dari mbak waktu lewat daerah situ lewat depan rumahnya lalu gitu kan ya pendem saya enggak nanya lagi ini bocah satu selesai gantian sih bocah yang satunya si ramah ini yang suka senyum yang suka senyum yang ramah jadi emasnya itu Mas Adi kalau mau bayangin si cantik ini cantiknya kayak apa itu wajahnya kayak almarhumah Laura Anang yang kemarin rambutnya ikal bulu matanya lentik pipinya itu mulus pokoknya cantik banget itu bocah tiap saya tanya si cantik ini diem cuma diem senyum gitu tiap saya tanya senyum gitu terakhir saya nanya dia itu masih sekolah apa enggak gitu masih senyum lagi jadi sekarang kita nanya orang dia senyum dulu kita kan jadi berpikir ini bocah jane amet nyewun apa memang nggak bisa ngomong apa gimana gitu kan kok cuma senyum doang gitu karena dia memang nggak ngerespon pertanyaan saya ya was aku pilih menung Thomas saya milih diem saya nggak memperpanjang pertanyaan lagi ke dia was saya dandanin singkat cerita ini bocah yang kedua selesai gantian yang satunya si jutek ini nah jadi aku tuh kalau inget kiriasi bocah ini antara ketawa sama kesel sama takut juga gitu karena begitu dia udah duduk mau aku dandanin keanehan itu mulai muncul mes kalau yang dua ini tadi aku dandanin dia kondisi kulitnya itu biasa kayak kita walaupun enggak anget banget ya karena mungkin aku berpikir oh kena angin malam gitu yang namanya kondisi malam kan dingin ini bocah yang terakhir ini aku baru megang kulitnya gini aja aku langsung kaget masalah itu kulit itu dinginnya minta amin Mas dingin banget dingin pakai banget ibaratnya Mas Adit ngegem es batu kayak gitu dinginnya seperti itu aku udah mulai agak gimana gitu ya kok ini kulit kok dingin banget gitu cuman aku tahan aku diem terus lucunya lagi dan horornya lagi pas aku dandanin itu aku aplikasiin foundation itu foundation enggak menampil Mas tiap aku olesin pakai spon gitu kan itu malah kayak ketarik-tarik gitu loh Mas kayak ketarik-tarik begitu ibaratnya itu kayak minyak ketemu sama air anehnya lagi begitu aku udah mulai dandanin dia itu aku mulai nyium bau itu loh bau kembang setaman itu loh Mas yang biasa apa namanya yang dipakai buat nabur kuburan nah itu bahwa ini kembangnya kayak gitu tahu yang biasanya kayak gitu kan ada irisan pandannya segala macem itu masih ditambahin disemprot minyak apa serimpi ya kalau yang untuk orang meninggal itu bahunya tuh kayak gitu jadi pikiran bangsa ini udah mulai mengarah ke sesuatu yang mistis yang horor gitu waktu saya ngeriasin ini bocah tadi yang dua tuh enggak ada masalah kok kenapa begitu saya megangnya ini kok mulai banyak keanehan yang foundation enggak nempel yang kulitnya dingin otomatis saya berpikir kok saya jadi serasa kayak ngerias mohon maaf rias mayat ya saya berpikirnya begitu ketambahan lagi kok mambu kembang bang gitu baunya itu sengaknya minta-minta sengak banget sampai saya bolak-balik itu ngusap hidung gitu kan ngeliat saya ngusap hidung itu bocah tuh kayak enggak suka mes coba tuh kayak kayak enggak suka gitu itu dia ngeliat saya gitu ngeliriknya begitu pokoknya ngeliriknya itu sadis banget gitu wajah itu dingin pandangannya itu menusuk banget gitu otomatisnya bergidik ya takut ya dalam batin itu kok saya ngomong begini saya enggak pernah ngundang kamu datang ke rumah saya loh kamu yang datang sendiri untuk minta diri ya kata saya begitu sekarang ayo tolong saya saya butuh mudahkan pekerjaan saya biar cepat selesai kamu bisa cepat telak di dalam batin saya ngomong begitu itu saya juga enggak tahu kok kepikiran untuk ngomong seperti itu karena memang jujur saya mulai berpikir ke hal-hal yang mistis pikiran ini udah kemana-mana berudah mulai berpikir ini nggak wajar gitu tapi saya serba salah ibaratnya mau saya stop pekerjaan di tengah jalan mau saya lanjutin itu Hawani Mas muka ini rasanya udah gimana ya udah Hai us pokoknya kayak kayak darah itu larinya udah ke kepala semua gitu udah enggak enak banget rasanya tapi begitu saya udah ngomong begitu saya bilang sama dia tolong memudahkan pekerjaan saya biar pekerjaan saya cepat selesai kami bisa cepat pulang itu baru bisa foundation itu saya aplikasiin ke wajah dia baru bisa mulai saya bedakin ya walaupun jujur hasilnya ini memang enggak serapih secantik yang dua tadi gitu karena pikiran saya udah kemana-mana jadi saya dan dia juga asal gitu pokoknya judulnya ada bedak ada font ada apa mau naf ada foundation ada bedak ada lipstick ada esedo ada Blast on selesai saya udah enggak detil pokoknya piacaran ini kindang rampung di bocah telukin udah ngomoleh gitu loh biar cepat pulang gitu saya udah ngerasa nggak nyaman banget disitu terus ngono akhirnya selesai nih masih bertiga terus si bocah cantik ini bilang begini sama saya Barca terima kasih ya sudah mau nolongin kami sudah mau kami ganggu malam-malam begini terus saya bilang Oh iya Barca juga makasih sepagi ini udah diantar rezeki saya bilang begitu Mas terus dia bilang gini tapi maaf ya Mbak Arca kami belum bisa bayar sekarang tapi nanti bak kami bakal balik lagi kok dia bilang gitu kami belum bisa bayar sekarang tapi nanti kami bakal balik lagi dari itu saya berpikir balik lagi gitu karena saya memang udah berpikir itu udah nggak enak gitu kan kata saya Oh iya nggak papa nanti kalau misalnya mau transfer bisa kok nanti saya kasih nomor rekening gitu cuman kan kok itu bocah nggak ada omongan yaudah Mbak mana nomor rekeningnya nggak ada omongan seperti itu jadi saya mau ngasih juga sungkan kan Mas dia nya berdiri kami salaman si bocah si ramah ini tadi senyum si bocah si jutek ini tadi salamannya juga asal mereka keluar saya antar Mas saya antar sampai depan pagar si bocah si bocah cantik ini tadi basah-basih lagi sekali lagi makasih Mbak Arca udah mau nolongin kami gelap-gelap gini udah kami mau kami ganggu Oh iya Mbak Arca juga udah makasih saya bilang gitu nggak apa-apa kok atas itu terus dia bilang begini lain waktu kalau lewat depan rumah saya mampir ya Mbak dia bilang begini Astaghfirullah lain waktu kalau lewat depan rumah saya mampir ya Mbak rumah saya tadi kan dia bilangnya rumah saya jauh sekarang enggak di rumah saya deket kok cuman di karet bifox itu itu belum tahu karet bifox itu pemakaman umum ya pemakaman umum cuman disitu saya masih belum mengemas saya masih blank kan belum berpikir saya pikir karet bifox ya nama daerah gitu aja itu enggak berpikir sampai kesana sampai akhirnya ini si bocah berdua jalan duluan si jutek ini belakangan di belakang temennya ngintil agak jaraknya mereka tuh agak jauh gitu nah si dua ini kan terus hilang dibalik tikungan wajar ya enggak kelihatan karena ketutup tikungan nah si bocah ini ini kayaknya tuh sama saya sentimen banget gitu loh belum sampai di tikungan dia noleh ke saya Mas saya masih ngeliatin hilang Mas stafirullahal ajin itu saya pas kejadian itu tuh saya bengong sebengong-bengongnya Mas bingung gitu itu losok ini beneran saya ngerias hantu gitu itu bener nggak sih gitu begitu dianya apa namanya hilang itu tadi sesaat saya masih bengong begitu sadar saya langsung masuk rumah saya langsung masuk rumah pintu saya tutup sebenarnya tuh kalau dipikir secara logika kan orang kalau ketakutan ya lari ke ada kamar kek gitu itu saya enggak saya malah duduk di ruang tamu itu saya bengong sambil berpikir ini bener enggak sih saya ngeriasa hantu gitu kok bisa gitu dia bilang tadi karet bifak rumahnya di karet bifak disitu tuh saya mikir satu kayaknya pernah pernah denger daerah itu gitu saya pikir terus karet bifak karet bifak karet bifak karet bifak gitu kan sampai akhirnya ketemu saya stikfar lagi Astagfirullah ya Allah kata saya gitu karet bifak kan nama kuburan tau Mas itu pemenang pemakaman dan itu betul kalau dari Hali mau ke Tanah Abang iya memang lewatin karet bifak kan karena apa namanya posisi karet bifak ini kan di apa persis di seberang flyover yang mau ke Tanah Abang yang bawahnya ada lintasan lari kereta itu gitu ah cestus disitu bengong aja Mas kok aku kok ngalami kejadian kayak gini sih ini mau ada apa gitu itu tadi bocah ngomong katanya mau ada penyambutan waliullah dari situ saya baru berpikir apa mungkin ada memang ada orang yang mau meninggal saya berpikirnya begitu tapi siapa gitu terus saya mikir lagi ya itu tadi pertanyaan yang nggak yang nggak jelas jawabannya kok bisa mereka mendatangi saya gitu mungkin kalau misalnya yang dia datangin orang-orang yang mungkin memiliki indera ke-6 atau mungkin dia indikom kemajar tapi saya tuh nggak ngerasa memiliki itu gitu lah ini mereka mendatangi saya itu kan lumayan lama Mas tarulah satu orang saya dandanin 15 menit ya 15 menit kali tiga ditambah ngobrol yang ngalor ngidul segala macam berarti kan saya berinteraksi dengan mereka itu kan kurang lebih satu jaman tuh katanya orang lagi katanya orang-orang pah masalah-masalah begitu kan yang namanya makhluk begitu tuh untuk mendekati manusia itu aja butuh energi yang sangat besar gitu kok mereka kuat dekat sama saya sih selama itu gitu dengan tidak menampakkan wujud aslinya ya saya nggak tahu ya wujud aslinya apa memang dia berwujud cantik atau justru wujud yang lain yang menyeramkan kan saya nggak tahu tapi kan itu kan memang benar-benar di luar logika gitu akhirnya malam itu saya nunggu pagi tuh di ruang tamu terus sempet maklis sebentar sih sempet maklis sebentar terus anakku yang kecil datengin itu tuh saya kaget saya kaget terus saya bangun itu tuh sambil ngerjain kerjaan rumah sambil ngurusin anak-anak tuh saya tuh kepikirannya itu udah ke makhluk-makhluk ini gitu ketiga cewek ini tiga tadi saya reaksi itu tadi saya nyoba telepon suami zaman itu kan HP kan belum kayak sekarang ya saya telepon dia nggak aktif akhirnya saya telepon temen saya namanya Mbak Evie Mbak Evie Nur Mala Mbak Evie Nur Mala ini teman saya ngerias juga jadi saya tuh biasa papa tuh sama papa tuh sama dia gitu yang namanya ngerias kesasar-sasar ya sama dia ibaratnya yang satu sama dia itu pernah kesasar tuh masuk ke kuburan tanah kusir gitu nyari alamat nggak ketemu nanya orang ditunjukin sana-sana jaman itu kan belum ada map apa segala macem yang namanya pagi gelap buta nyari gedung nggak ketemu pernah sama dia sampai saya ketempelan bareng dia saya ketempelan dia ketempelan juga pernah jadi pokoknya Mbak Evie ini teman-teman suka duka lah gitu ya dari awal saya belum jadi apa-apa gitu saya telepon Mbak Evie tiga cewek mengakunya tinggal di karet bifak minta didandadin terus saya bilang gitu sama dia terus serius loh kata dia gitu iya Mbak kalau Mbak Evie kan karena dia kan memang anak kasih Jakarta dari dulu kan jadi dia tahu daerah karet bifak seperti apa ngimpi kali dia bilangnya begitu enggak Mbak saya sadar-sadar sadarnya kata saya gitu ibaratnya kalau saya ngimpi masa itu beauty case kebuka posisi berantakan orang seponnya akhirnya aku buang saya gitu ya jadi sepon yang saya pakai buat ngerias itu paginya langsung saya buang Mbak Evie tuh nanggapinnya santai karena memang dia tuh memahami saya ngerti saya orangnya gimana kata dia udah nggak usah dipikirin kata dia gitu lu mau dapet rezeki gede kali gitu rezeki apaan Mbak kata saya jadi sayangnya galau dia itu malah bercandain gitu udah nggak apa-apa nggak usah dipikirin kata dia gitu kamu sehat kan gitu sehat Mbak gitu ya udah Alhamdulillah anak-anak gimana sehat nggak sehat rewel enggak oh yowes nggak apa-apa udah nggak usah dipikirin kata dia gitu hari itu berlalu begitu aja masih ya walaupun dalam beberapa hari itu memang saya masih kepikiran terus saya cerita ke suami suami juga tanggapannya yaudahlah dia nggak apa-apa yang namanya kita kerjakan kita nggak bisa milih kata saya kata suami saya kita nggak bisa milih siapa yang mau pakai jasa kita udah nggak apa-apa Bismillah aja emang kalau suami manusia tuh orang itu realistis banget kalau dia tuh ngomongnya apa-apa kalau udah Allah yang ngeresaknya yaudah dia tuh selalu dibilang seperti itu yaudah sampai beberapa waktu kemudian Mbak Evi pagi-pagi itu sekitar jam berapa ya jam 9 kalau nggak salah itu telepon saya dia bilang begini Nir apaan Mbak lu udah lihat berita belum berita apaan kata saya gitu lu lihat TV deh kata dia gitu jangan-jangan waliullah bawah yang dimacu sama tiga tamumu itu ini gitu Ustadz UJ ini kata dia gitu saya ntar TV memang kan karena Mbak Evi bilang itu Ustadz UJ saya ntar TV memang iya berita lagi heboh kan semua media kan waktu itu ngabarin kalau Ustadz UJ meninggal saya bilang Ustadz UJ meninggal Mbak iya kata dia gitu jadi Mbak Evi tuh orang itu cuat gitu loh Mas terus saya berpikirnya ah masa sih ini Ustadz UJ gitu kan ya kali kata Mbak Evi gitu kan karena memang di rumah itu TV tuh rebutan sama anak-anak jadi itu tuh nggak saya iniin gitu loh masih nggak saya pikirin karena saya berpikirnya mohon maaf saya memang nggak mengidolakan Ustadz UJ pertama keduanya memang saya orangnya jarak nonton TV nonton TV juga cuman sepintas lalu jadi itu nggak terlalu saya pikirin gitu kan maghrib itu Delvin even lagi sak bener desa ini dia ngomongnya yakin banget nih Mas bener desa dari nada omongin gitu kenapa sih gitu emang bener itu itu yang waliullah yang dianggap sama si cewek-cewek karet bifak itu emang bener Ustadz UJ dia bilang begitu kok Mbak Evi bisa ngomong gitu kata saya gitu yakin banget kata saya gitu eh denger ya katanya no Ustadz UJ dimakaminya di TPU karet di TPU karet tau sak gitu lo kan tau TPU karet itu kan sejalan sejalur ama apa ama TPU karet bifak kan emang bener ya Mas ya kan itu kan sejalur kan gitu terus ya juga ya Mbak kata saya gitu iya tuh bener tuh Ustadz UJ tuh Mbak Evi bilangnya begitu dia yakin banget gitu saya bilangnya juga cewek aja gitu saya bilang ya kalau memang Ustadz UJ ya Alhamdulillah Mbak saya bilang gitu memang Ustadz UJ orangnya baik kok terus ya wes pembicaraan itu beralih ke yang lain gitu ntar lupa lagi begitu saja ya itu tadi karena saya memang nggak pernah terlalu nginiin Ustadz UJ gitu kan ya jalanin hari kayak biasanya ya waktunya ngerias ya ngerias waktunya jahit-jahit yang ngomong anak segala macem gitu itu saya lupa tepatnya cuman memang jaraknya itu terakhir Mbak Evi telepon di hari meninggal Ustadz UJ ya gitu sampai ke kejadian yang bener-bener bikin saya Masya Allah banget ini itu berapa lama waktunya saya nggak terlalu ingat ya Mas cuman nggak jauh jaraknya itu kebetulan suami saya berangkat layar kan suami saya kan dinasihkan di KRI waktu itu ya kalau suami layar itu halnya tuh ketar-ketir Mas rasanya tuh was-was apa segala macem gitu karena jujur saya tuh sebenarnya takut ditinggal layar gitu bukan takut ntar suami saya disana gimana gimana main perempuan enggak cuman saya tuh trauma traumanya suami saya itu pernah kecelakaan kapalnya itu kebakar itu pasca tsunami Aceh itu suami saya kecelakaan kapalnya kebakar dia jadi korban kan nah untuk redam kegelisahan saya itu saya larinya ke zikir nah di malam itu saya sholat malam saya zikir pas lagi asik zikir itu saya selesai baca almul saya selesai baca wakiah saya lanjut dengan doa nur buat nah pas baca doa nur buat ini lagi kusuk-kusuknya saya nunduk saya merem itu kayak ada yang nepuk bau saya tangin dok gitu saya langsung angkat buka saya itu di depan saya berdiri sosok laki-laki udah sepuh pake sarung putih pake koko putih pake topi haji pake serban disampirin di kundak saya angkat ke muka terus kata dia ayo ikut mba saya tanyakan mas kemana mba wisto ayo melu kawai saya ngeliat ke anak saya anak saya tuh dua lagi tidur gelundung lagi pada di kasur gitu kata saya ngeliat anak saya terus mba itu kayak bisa baca pikiran saya gak apa-apa ditinggal sebentar kata dia gitu tenang aja ya intinya dia seperti itu saya terima tuh mas saya terima ajakan si mba ini dan kenapa mungkin mas adit bertanya kok mba anir kok mau aja tuh diajak gitu karena sebenarnya mba ini nih adalah sosok yang memang sering hadir dalam ya kadang di mimpi saya kadang beliau mau wujud itu jadi mba ini mulai mulai deket dengan saya itu pas saya sakit saya pernah sakit mas sakit saya parah banget bisa dibilang hampir mati ya saya udah muntah darah rambut saya udah rontok yang datangin saya bilang saya nyuruh saya baca nur buat itu mba ini berarti sosok ini bukan pertama kali bukan pertama kali bukan pertama kali saya lihat jadi memang makanya saya diajak kemana mba ya saya saya jawabannya santai aja gitu kan gak yang ini gak yang kaget melihat beliau gak yang kaget kan memang udah sering ketemu nah itu awalnya itu dari situ saya ketemu sama mba ini dan dia pun pernah mau wujud jadi manusia ya mas itu pas saya beberapa tahun sebelumnya pas saya lagi jahit itu beliau datang memang pakai batik pakai celana panjang pakai kopiah rapih wangi tangan saya diraih saya selalu cium tangan pipi saya kanan kiri dicium sama beliau dan waktu itu saya bengong gitu loh kok mba ini kok berani banget tapi saya mau marah gak bisa kayak mulut saya itu dikunci gitu beliau waktu mawujud ini cuman bilang semoga apa yang menjadi harapanmu semoga Allah kabulkan beliau bilangnya begitu kembali lagi ke cerita saya tadi ya mas waktu mba itu datangin saya bangunin saya kan tangin dong gitu kan saya melet terus ayah melu mba gitu kan kemana mba gitu terus ayah meluwa sedilu gitu ayah ikut sebentar saya ngeliat ke anak-anak beliau bilang udah gak usah khawatir anak-anak melakukan apa-apa beliau ngelurin tangan mas ngelurin tangan saya sambut memang jujur saya sambut itu Masya Allah mas Masya Allah banget itu tuh kayak ada yang lepas dari badan saya wuss gitu itu sebelum itu saya sempat ngeliat ke anak saya sebentar gitu anak saya tidur itu Ya Allah Masya Allah Ya Allah bener-bener itu bener-bener Masya Allah pengalaman spiritual yang Masya Allah banget itu tuh badan saya tuh kayak nembus atap rumah saya mas wuss gitu saya merem mas saya takut saya merem saya takut saya pegangan mba itu saya pegangan kenceng gitu kan sampai akhirnya mba itu bilangnya itu mengajak saya ke suatu tempat itu bentuknya tanah lapang Mas tanah lapang itu luas banget sejauh mata memandang itu yang terlihat itu cahaya cahaya cuman cahaya itu tuh bukan cahaya yang bikin selauh mata bikin meripat gitu tuh enggak jadi cahaya itu bikin hati ayam menenangkan banget lagi tuh nenangin banget gitu terus itu dari arah cahaya itu ada lantunan zikir Mas itu bener-bener Masya Allah banget lantunan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wawah wakbar itu yang saya lihat disitu ada suara tapi enggak ada enggak kelihatan siapa yang ini orang yang enggak ada enggak kelihatan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wawah Allahu Akbar itu tuh pokoknya bergema lah jikir itu tuh bergema sampai akhirnya bah itu bilang saya begini dok lihat ke bawah itu saya suruh dilihat ke bawah itu yang saya lihat bumi itu mes gunung-gunung itu meletus gunung meletus terus tanah retak terus air laut naik pokoknya di pandangan saya itu bencana dimana-mana itu bencana itu dimana-mana sampai akhirnya Mbah itu bilang ke saya begini dok doh nyanyi wastuwo bilang begitu ke saya doh nyanyi wastuwo wastuwan cini doh nyanyi wastuwa arti apa tuh doh dunianya sudah tua sudah waktunya kita lebih berbakti sama Allah lebih mengabdi sama Allah ojo nganti lali marang sangkan paraning tumatini murimu jangan pernah lupa dari mana kamu berasa dan kemana kamu akan kembali pesan itu benar-benar masuk banget ke hati saya mas disitu jujur waktu itu saya nangis mas saya nangis saya terharu bingung juga ya Allah kok marang ke saya mengizinkan saya melihat ya peristiwa yang masya Allah banget gitu itu yang namanya ya Allah kok bumi kok sampai kayak gitu gitu ya bencana dimana-mana itu Mbah itu ngajaknya yuk kita kesana saya diajak ke tempat ya itu tadi asal suara jikir itu tadi mas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wawahu akbar gitu itu suara itu menggembal kemana-mana begitu deket ternyata berasal dari sekumpulan orang-orang yang sedang berjikir mas di tanah lapun itu sekumpulan orang-orang yang sedang berjikir dan cahaya itu ternyata keluar dari pantulan tubuh orang-orang ini mas itu itu benar-benar itu kalau saya cerita kalau orang enggak percaya saya rasa itu sesuatu yang wajar karena memang enggak bisa diterima dengan logika ibaratnya siapa sih si nirmala ayuh kok sampai Allah nunjukin hal semasya Allah itu ya mas ya ibaratnya udah enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah semasya Allah itu sampai akhirnya saya melihat saya tetap satu persatu orang-orang yang sedang berjikir ini mas cahaya ini keluar dari wajahnya jadi memantul keluar gitu dan diantara orang-orang itu mas nah ini jawaban dari keraguan saya selama ini jawaban dari ketidakpercayaan saya selama ini disitu ada almarhum Ustadz Jefri Al-Bukhari Masya Allah disitu diantara orang-orang sholah yang sedang berjikir ini ada Ustadz Jefri saya sempat bengok Masya Allah ternyata Ustadz Jefri disini padahal yang lainnya saya enggak kenal beliau-beliau siapa saya enggak kenal yang saya tahu itu cuman Ustadz Jefri ini top gitu jadi kesannya kayak Allah mau nunjukin ini loh aku tunjukin keraguan kamu kayak gitu kan kan saya dari awal kan cerita saya enggak percaya mosok sih gitu kan sampai akhirnya Mbak itu ngajak saya pulang disitu saya ikut jikir ya enggak terlalu lama Mas terus Mbak itu saya pulang ayo pulang kasian anakmu ya was saya masuk ke badan saya saya bangun saya kaget disitu saya mengucap takdir sebanyak-banyak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar benar-benar Masya Allah ya itu di hari itu jadi pengalaman saya saya dapat nasihat yang luar biasa itu tadi ojo lali marang sangkan parang itu mati nih jangan lupa dari mana kamu berasal dan kemana kelah kamu makan kembali ibaratnya ojo ojo lali bakal mati ibaratnya kan begitu mungkin dengan kata lain nasihatnya maksudnya kerasa kaken pola lah udah sak mati uwe gitu mungkin ya maksud Mbak ini ya itu pasiennya itu dan beliau bilang sudah waktunya kita harus lebih berbakti sama Allah mengabdi sama Allah mungkin ya maksudnya lebih banyak rajin ibadah berbuat baik gitu kan buat bekal mati itu tadi mungkin ya was dari situ baru saya sadar dengan kejadian itu oh ternyata apa yang Mbak Evi bilang itu bener bener menurut menurut ini saya mas ya menurut pendapat saya ternyata memang waliullah yang dimaksud sama tiga cewek karet bifak ini memang benar Ustadz Uje jadi mungkin saking mulianya Ustadz Uje itu di alam sana ada penyambutan khusus saya sih berpikirnya seperti itu pas tadi awal ya itu tiga sosok ini nyebut Mbak Nir dengan nama apa tadi? Mbak Arsa Mbak Arsa itu nama panjang atau gimana itu? jadi ini saya itu dirumah panggilnya itu Mbak Arsa oh Arsa Dirmala sebenarnya mas tapi apa namanya berhubung saya itu kan juga penulis novel saya pakai nama penan Dirmala Ayu Dirmala Ayu dan di dunia rias pun sebagian teman-teman manggilnya milihnya Nir gitu Mbak Nir seperti itu nama akrabnya dipanggil di luar itu Mbak Nir kalau di keluarga biasanya Mbak Arsa Mbak Arsa dan dia bisa tahu nama Mbak Arsa nama Mbak Arsa kan gak masuk akal itu biasanya tahu cuma tetangga-tetangga dekat atau gimana tuh? tetangga-tetangga dekat tetangga-tetangga dekat tetangga-tetangga dekat sama beberapa teman aja yang tahu nama saya Arsa itu kalau di Rias pun namanya Mbak Nir ya? Mbak Nir Mbak Nir orang yang inginnya Nir iya Arsa itu dan itu di rumah saya gak ada pelang loh mes iya 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 kecuali mungkin kalau saya masang pelang Arsa Nirmala apa gitu mungkin masuk akal penjahit perias Arsa Nirmala itu gak ada iya 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 ini saya cukup apa ya kagum memang ceritanya ini agak mungkin emang bener kata Mbak Nir yang dialami sama Mbak Nir mungkin banyak yang ngira ini gak masuk akal atau iya iya gak percayalah cuman ya Mbak Nir tadi seperti Mbak Nir bilang Mbak Nir ya bisa nerima karena emang Mbak Nir sendiri pun agak susah ya iya makanya dia nalarnya pun agak susah untuk dinalar pun gak masuk akal gitu cuman terjadi gitu cuman terjadi sama ini Mbak Nir aku agak tadi agak skip dikit ya itu jarak antara Mbak Nir ketemu sama tiga sosok itu sama Brita meninggalnya Uje itu kan gak langsung satu hari besoknya enggak itu kira-kira berapa? lama sih? itu kurang dari tujuh hari kalau gak salah mas kurang dari tujuh hari kurang dari tujuh hari itu ini kalau aku mengambil apa namanya pandangan mistiknya ya jadi makhluk-makhluk itu udah tahu kalau Uje bakal meninggal dalam waktu dekat ini nah itu dia mas saya berpikirnya terus apa saya terus berpikirnya begini oh apa mungkin kan katanya memang alam kita sama alam mereka kan perbedaan waktunya beda oh iya saya mikirnya begitu gitu loh iya 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 eh mungkin juga mohon maaf saya almarhum Ustaz Uje kan meninggalnya kan memang mendadai kan iya karena kecelakaan kecelakaan makanya tadi kan anak-anak ini tadi kan bilang mendadau Mbak Nirnani kan ngan Mbak Arsa kan happening gitu kan Ini mendadak Mbak Arsa Tempat kami mau ada pengajian akbar Pengajian akbar dalam rangka penyambutan Wali Allah Dan Mbak Niri sempat Pas tadi dikasih tau sama Mbak siapa tadi Mbak Evi Mbak Evi sempat gak percaya juga Kalau Mbak Ustaz Jeffrey itu Yang dimaksud sama tiga sosok itu Saya gak percaya Itu yang bikin saya itu Mbak Evi itu Sebenarnya saya gak berpikir sampai kok Masa situ Ustaz Uji itu Saya gak berpikir sampai ke sana Sebenarnya saya udah nebak-nebak sih Karena saya pas lagi ingat berita Ustaz Uji itu Emang dikuburinnya di TPU Karet Kan sejalur kan Sejalur sama Karet Bivak kan Jadi kalau dari arah sini kan TPU Karet dulu baru Karet Bivak Nah kalau itu cewek bilang Saya sering lewat depan rumahnya Ya emang benar Karena depan rumahnya itu kan Memang flyover yang mau ke Tanah Abang Dan itu tadi Mbak Neer pas cerita Masih sempat ragu nih Kalau benar yang dimaksud itu adalah Ustaz Uji Walaupun di TPU yang sama Sampai akhirnya kejadian yang sama Kejadian sama Si kakek Si imbah ini tadi Si imbah itu Terjadi sama Mbak Neer Mbak Neer melihat sendiri dengan mata kepalanya Mungkin ini ya Mungkin kalau orang Jawa bilang Kayak rogo sukma ya Sukma yang keluar ya Pergi ke suatu tempat Dan disitu Mbak Neer melihat ada Ustaz Uji Iya itu Memang saya memang sempat Ngobrol lagi dengan Sama Bapak saya Saya tuh memang orangnya Kalau waktu suka cerita sama Bapak Sama Bapak Terus sama Mbak Yuli juga nih Apa namanya Mbak Angkat saya Itu beliau memang bilangnya begitu Tapi ya Mereka beliau-beliau ini bilang Yaudah gak apa-apa Rezeki kamu ya Wes mono Karena beliau-beliau memang tau kondisi saya Gitu kan Udah gak apa-apa Begitu aja Jadi kan pas tadi dicerita Mbak Neer sempat ngomong Kalau akhirnya Tiga sosok ini Nggak ngebayar Mbak Neer ya Karena dia bilang Belum bisa bayar sekarang Dan itu akhirnya gimana tuh Mbak Neer Itu akhirnya dibayar atau gimana tuh Oh iya mas Nah untuk bayar itu Karena dia tadi kan bilang Kan nanti saya Kami balik lagi Itu jujur ada ketakutan mas Tapi kalau balik lagi gimana gitu Yang jelas ketakutan itu muncul Begitu saya sadar Kalau sosok itu memang bukan manusia Tapi ternyata Memang Allah tuh maha pemurah ya Maha kaya maha baik Jadi mereka Alhamdulillah tuh Mereka gak balik mas Alhamdulillahnya disitu Gak balik Sebagai gantinya Allah ngasih rejeki saya Yang masya Allah banget Jadi saya dapet orderan rias Itu satu paket Dari catering Fotografer Pelaminan Riasan Apa segala macam Itu satu paket Itu Jadi disitu saya Berfikirnya Oh Mungkin ini Gantinya Itu selang berapa lama tuh Dari pas Mas Kejadian itu Dapet orderannya gitu Gak lama kok mas Gak lama benar Waktu itu tuh Saya punya temen satu lagi Namanya Wahidayati Nah Itu yang saya ajak wira-wiri Yang saya Karena dia yang tahu Masalah pengurusan izin gedung Apa segala macam Jadi yang saya ajak dia Waktu itu Saya kemana-mana Masih naik Motor Itu Itu dia bilang begini Karena memang Kejadian ini kan Juga saya ceritakan Ke Wahidayati ini Ya Mudah-mudahan dia Ngeliat acara ini juga Itu dia bilang gini Kiyosah Kata dia gitu Opahmu Dan Dhani Cewek-cewek Karit bifak Segini Masya Allah Bayaran Bayarannya Jadi katanya Ini loh Bayaranmu Ini Bayaranmu Ngerias Cewek-cewek Karit bifak Semasa Allah Ini Kata dia Itu jaranya Gak lama Orang saya masih ingat Itu pernikahannya Pernikahan mbak Itulah Masih cantik Itu proyeknya Benar-benar Mbak Nir yang megang Full Full Di gedung Saya ingat Di gedung Di daerah Jakarta Selatan Itu pastinya Hasilnya berlipat-lipat kali Dibanding Berlipat-lipat Ongkos Ngerias 3 orang Iya Pastinya ya Pastinya Bukan berlipat-lipat lagi Mas Masya Allah Banget lah Karena itu Terus ternyata Menjadi awal Kebangkitan saya Ngerias ya Ya itulah Mbak Oleh Kalau dibilang Maha Pemurah Memang benar Dengan siapapun Kita berbuat baik Selama kita ikhlas Kita tulus Ya pasti Ada imbalannya Pasti Allah sudah menyiapkan Sesuatu yang Yang kita dilakukan Jangan mengharapkan imbalan Dari orang yang kalian bantu Mintalah kepada Allah Karena kebaikan kita itu Tidak selamanya Akan kita dapatkan Balasannya dari Orang yang kita bantu Atau makhluk yang kita bantu Nah ini kan berkaitan Sama Ustadz Jeffrey Nah kalau Mbak Nirini Punya gak sih Kayak pengalaman Sebelum kejadian itu Kayak pernah ketemu Uji Atau deket Atau kenal sama keluarganya Gitu Enggak mas Bertemu secara khusus Atau mungkin Ya mengenal secara ini Enggak Sama sekali enggak Sama sekali enggak Kejadiannya tahun berapa sih Mbak Lupa aku tuh Kejadian Tahun 2012-2013 Aku lupa tahunnya Pokoknya kejadiannya itu Ya itu Di tahun meninggalnya Ustadz Uji Seperti itu tadi Kejadiannya Nah sebelum kejadian yang Mbak Nir alami ini Mbak Nir pernah ngalamin Hal yang serupa gak sih Atau bersinggungan dengan Hal mistis seperti ini Kalau untuk bersinggungan dengan Hal mistis Memang saya akuin ya mas Memang dari kecil Ya Sering bersinggungan dengan Hal-hal seperti itu Tapi saya bukan yang indigo loh ya Saya gak bisa ngelihat Keberadaan mereka Itu saya tuh Saya gak bisa Kecuali kalau misalnya Memang mereka Mau menampakkan diri Itu beda cerita Ya Kan Biasanya kalau orang indigo kan Dia mengaku bisa melihat Ini loh disini ada kuntilanak Disini ada gendrwa Itu kamu ada yang ngikutin kan Itu kalau saya gak bisa Saya gak bisa Kayak gitu Tapi kalau untuk pengalaman Ngerias Yang bener-bener berkasan banget Ya ini Ustadz Uji ini Itu Terus kalau mas tadi nanya Pernah gak sih Apa namanya Apa tadi pernah Bersinggungan dengan dunia mistis Bersinggungan dengan dunia mistis Iya kalau bersinggungan Memang udah ya Kalau untuk ngerias Justru setelah saya Ngerias cewek-cewek Karet bifak ini Itu Malah ngalamin halal mistis Iya lebih Yang namanya ngerias Makhluk-makhluk begitu tuh Malah sering datang Setelah saya ngerias Cewek-cewek Karet bifak ini Iya Dan Berita bagusnya Mbak Niri ini juga Nulis buku ya Iya Saya juga seorang penulis Itu Buku yang ditulis Mbak Niri itu Tentang apa nih? Kalau saya Nulis memang Di jenner horror ya Mas Nah itu Saya udah ada Tiga novel Yang pertama itu novel Orderias Dari alam gaib Satu dua Yang enggak tiga Novel misteri hutan jati Nah untuk novel Orderias Dari alam gaib ini Memang inspirasinya Itu memang Dari pengalaman pribadi Iya Dari pengalaman pribadi Bukan Mana buku tadi Oke Mbak Niri Nah ini dia Ini buku dari Karyanya Mbak Niri ya Iya Yang tadi yang pertama Kita bahas dulu Ini yang pertama kali ya Mbak Niri itu ya Iya betul Itu kisahnya tentang apa tuh Mbak Niri? Dari alam gaib Kalau Yang ini sih Ceritanya pengalaman saya Waktu Diminta untuk Rias Arwah dari Teman saya sekolah Teman Mbak Niri sendiri? Teman Yang meninggal Udah belasan tahun yang lalu Wah gila Itu Udah belasan tahun meninggal? Udah belasan tahun meninggal Buat lengkapnya Nanti Bukunya baca aja ya? Iya bukunya baca aja Kalau untuk yang kedua? Kalau kedua ini Ini lanjutan Dari Orderius yang ini Yang pertama Yang ini Ini Lanjutannya Karena yang di ini Belum selesai mas Kisahnya Jadi saya lanjutin di Novel yang kedua Buku yang kedua Buku yang kedua Seperti itu Nah untuk yang ketiga ini? Kalau ini Misteri Hutan Jati Ini berbeda ya? Dengan cerita ini bedanya? Beda Kalau Kalau Misteri Hutan Jati ini Ceritanya Tentang perjuaran seorang gadis Gaya trik namanya Di pedalaman Madiun Di pedalaman Madiun Di Madiun Mbak Nir lo orang Madiun juga? Bukan Bukan Saya bocah Solo Solo Iya Tepatnya Pokoknya di Laring Gunung Lawu lah Pokoknya yang biasa Muncak kesana Oke Buat kalian yang Hobi baca atau pengen Beli bukunya Mbak Nir Bisa dimana nih Mbak Nir? Kalau mau order Bisa bingungi saya langsung Itu di Instagram atau dimana tuh? Di IG bisa IGnya apa tuh Mbak Nir? IGnya Nir Pais Apa? Nir Pais Nir Pais Terus Facebook ada? Kalau Facebooknya Nir Malayu Oke Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya? Iya Nanti klik aja Kalau kalian mau Beli buku dari Mbak Nirmala Karena Mbak Nirmala ini Penerbitnya independen ya? Iya Saya penerbitnya penerbit ini Jadi Ya mungkin kalau di toko-toko buku Agak susah nyarinya ya? Belum ada mas Belum ada ya Dan ini pasti gue yakin nih ceritanya juga bagus-bagus banget nih Ini buat kalian wajib banget Kalau emang pencinta horor Dan suka baca buku Misalnya kayak buku kisah Tanah Jawa Segala macem tuh pasti Labahin koleksi kalian dengan Bukunya Mbak Nir ini nih Karena dia Ngerias temannya sendiri yang udah meninggal Iya Beberapa tahun lalu Beberapa tahun yang lalu Dan maka lamanya dituliskan di buku ini Iya Inspirasinya Inspirasinya Oke Makasih banget nih Mbak Nir Oh ya sama-sama Mas Adit Terima kasih Sukses terus buat usahanya Terus buat tulisannya Semoga bisa lanjut Nulis terus ya Ambil dong doanya Yaudah paling gitu aja Mbak Nir Thank you banget Udah mampir Buat kalian Thank you banget yang nonton sampai habis Gue rasa video malam ini cukup Gue Adit dari Lentara Malam Dan Mbak Nir Ijin pamit Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax